Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, Lejen TNI Suharyanto bertolak dari kota Manado menuju ke Bupaten Kepulauan Sitaro Sabtu pagi. Dalam kunjungannya, Lejen Suharyanto meninjau posko pengungsian dan memastikan warga terdampak tetap tercukupi kebutuhan selama masa tanggap darurat bencana. Bertolak dari Manado menggunakan helikopter milik BNPB Republik Indonesia, rombongan bergerak ke Pulau Siau dan meninjau pengungsi yang bertahan di salah satu posko, tepatnya di Aula Gereja Desa Ondong, Pulau Siau. Pengungsi yang tinggal di posko ini merupakan korban erupsi gunung ruang yang berasal dari desa-desa di Pulau Tagulandang. Dalam pertemuannya di posko pengungsian, Lejen TNI Suharyanto berdialog dengan korban erupsi dan memastikan BNPB Republik Indonesia akan terus memantau perkembangan ribuan pengungsi erupsi gunung api. Baik yang tersebar di posko pemerintah di Kabupaten Kepulauan Sitaro maupun pengungsi yang telah keluar dari Kabupaten Sitaro dan tersebar di Kota Manado, Kota Bitung, dan Kabupaten Menasa Utara. Selanjutnya, Lejen TNI Suharyanto mengatakan langkah penanganan khusus bagi warga di dua desa di Pulau Ruang yang terdampak para erupsi gunung ruang harus direlokasi. Relokasi dua desa di kaki gunung ruang menjadi salah satu agenda prioritas penanganan erupsi gunung ruang dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada Jumat pekan lalu. Pemerintah pusat sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait tempat relokasi yang rencananya di Kabupaten Bulamengwondo Selatan. Pembangunan lahan dan perumahan disiapkan oleh pemerintah pusat melalui BNPB Republik Indonesia dan kementerian terkait lainnya. Selain penanganan korban pengungsi selama masa tanggap darurat, BNPB juga menyiapkan bantuan untuk rumah warga yang rusak sesuai kategori mulai dari rusak berat, sedang hingga ringan. Dan kita sudah sampaikan bahwa Bapak Presiden memimpin rapat kemarin dan memutuskan bahwa yang para masyarakat yang tinggal di gunung ruang ada 301, itu semuanya direlokasi ke wilayah Kabupaten Bulamengwondo Selatan, yaitu tempatnya di desa Musidi. Kemudian masyarakat sejak radius 6-7 km di Pulau Tanggulandang, rata-rata mengungsi karena takut, itu sudah kita berikan informasi, bahwa kita menunggu sampai status gunung kembali menjadi waspada tahap 2, baru mereka bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Mereka juga menanyakan banyak rumahnya yang rusak, itu sudah kita sampaikan bahwa pemerintah akan membantu. Hingga Sabtu pekan lalu, status gunung ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro masih di level 4 atau awas. Radius 7 km dari kawah gunung ruang masih dianjurkan untuk warga tidak untuk beraktifitas. Adapun warga terdampak akibat erupsi gunung ruang yang kembali erupsi hebat pada 30 April lalu membuat ribuan warga di Tagulandang mengungsi. Lebih dari 4 ribuan warga mengungsi keluar dari Kabupaten Kepulauan Sitaro menuju Kota Bitung, Minasa Utara hingga Kota Manado. BNPB Republik Indonesia memastikan pengungsi yang telah keluar dari Kabupaten Kepulauan Sitaro tetap mendapatkan penanganan dalam masa tanggap darurat bencana, terutama untuk kebutuhan dasar. Yang demi kesinggal, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara.